Intro Seniman terkenal pun ikut panik melihat Anies Basmedan Asadi Usman Akhirnya semua orang panik termasuk Butet Kertarjasa Seniman yang selama ini dipandang berkelas Butet semestinya tidak cawi-cawi soal pilpres 2024 Tapi itulah yang terjadi Butet membacakan puisinya di acara Bulan Bungkarno di Stadion GBK Jakarta 24 Juni lalu Yang ia bacakan lebih tepat disebut puisi kepanikan Melihat dukungan kuat dari rakyat kepada Anies Basmedan untuk memimpin Indonesia Karena itu Butet merasa perlu merendahkan baca pres koalisi perubahan untuk persatuan KPP Pepes ikan dengan sampel terong Semakin nemat tambah dengan empal Orangnya diterobong KPK karena nyolong Eh, lah kor-kor mau dijegal Begitu bunyi puisi Butet Mudah ditebak siapa yang dimaksud Tak lain yang disinggung adalah dugaan korupsi Formula E Yang dipaksakan oleh ketua KPK Fili Bauri terhadap Anies Butet juga menyentil Prabowo Subianto yang didukung Jokowi Tentang Prabowo malah lebih menunjuk lagi Dan ini adalah jejak masa lalu Prabowo yang sangat sensitif bagi mantan danjen Kopassus itu Hati rakyat Indonesia pasti akan bersedih Jika kelak ada presiden Hobinya kok menculik Kata seniman yang sering ikut dalam episode komode politik di salah satu stasiun televisi itu Tidak sulit ditebak Narasi ini jelas ditujukan ke Pak Prabowo Tidak ada informasi apakah puisi yang berisi sindiran ini diketahui lebih dulu oleh orang-orang PDP Sebagai penyelenggara BPK Tak jelas pula apakah Butet diminta membuat puisi seperti itu Ya atau sepenuhnya diserahkan kepada dia Kemungkinan besar Butet berinisiatif sendiri Jarang seniman bisa diarahkan Apalagi untuk menggunakan dalam kontestasi politik Katakanlah puisi Anies Nyolong adalah prakarsa Butet sendiri Ini menunjukkan seorang seniman yang biasanya independen dalam hal politik Pun ikut panik melihat dukungan penuh rakyat terhadap Anies Lantas apakah seniman harus netel? Harus! Kalau dia tidak terjun langsung ke politik praktis Kalau seniman yang kemudian menjadi politisi di salah satu porpol seperti Ahmad Dhani dan lain-lain Tentu saja dia tidak perlu netel lagi Bagaimana dengan Butet kejar rajasa? Beliau ini kelihatannya pendukung ganjar panowo Mungkin juga sekaligus sebagai simpatisan PDP Tapi dia bukan politisi Butet sebagai seniman dan aktor televisi tidak layak lagi memerankan diri sebagai figur publik yang tidak partisan Dengan tampil secara vulgar menyelidik Anies Maka Butet resmi mendeklarasikan diri sebagai relawan ganjar Tentu ini tidak masalah Silakan saja dia berperan sebagai relawan ganjar Mengkambanya ganjar Mempengusikan ganjar dan seterusnya Dari sini kita bisa menyimpulkan Bahwa seniman terkenal pun ikut panik melihat gerak maju Anies Baswedan Terima kasih telah menonton!